cek baiklah terima kasih kepada anak-anak semua sudah mengikuti meeting pada pagi hari ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pada perangguan apapun jauh dari musibah yang namanya corona pada tahun-tahun ini sebelumnya ini karena sudah waktu jadi Pak akan mulai saja untuk materi atau pembelajaran pada pagi hari ini sebelum itu mari kita bersama-sama menyiapkan hujan puji syukur kehadirat Tuhan yang maesah semoga apa yang nanti Pak sampaikan bisa kalian pahami dengan baik bisa kalian resapi berharapan untuk pangastung karo panganjali umat Om Swastiastu baik pada pagi hari ini kita akan memberikan kalian materi tentang atletik atletik di atletik tersebut banyak ada nomor diantaranya itu ada lari ada lompat ada lempar ada jalan ada tolak itu adalah nomor-nomor dari atletik tapi pada pagi hari ini Pak akan memberikan kalian materi tentang atletik di nomor lempar mana di nomor lempar itu juga banyak ada lempar leming lempar cakram dan lain-lain tapi Pak akan men-spefisikan lagi di lempar cakram nah ada pun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama di atletik ini yaitu yang pertama adalah agar stadide atau kalian semua dapat mengetahui jenis atletik yang diperlombakan yang kedua mengetahui pengertian lempar cakram ketiga mengetahui teknik lempar cakram nah sekarang Pak akan lanjutkan nah terus di pertemuan kedua kalian akan memberikan materi yaitu tentang mengetahui sarana dan prasarana dalam larga lempar cakram terus yang kedua mengetahui peraturan lempar cakram terus yang ketiga mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam larga lempar cakram terus yang empat mengetahui hal-hal yang harus dihindari dalam olahraga lempar cakram itu untuk pertemuan kedua untuk pertemuan pertama ada tiga mengetahui jenis atletik yang diperlombakan mengetahui pengertian lempar cakram mengetahui teknik lempar cakram nah lanjutkan nah di atletik seperti Pak bilang tadi ya atletik itu ada banyak jenis atau banyak nomor di bidang atletik yang diperlombakan salah satunya itu adalah lari dimana lari itu ada lari jarak pendek atau yang disebut dengan sprint atau lari jarak menengah ada lari jarak jauh dan ada lari maraton ya lari jarak menengah itu biasanya dilakukan dengan panjang lintasan itu kurang lebih 8 ribu 800 800 ke atas untuk lari jarak pendek ini biasanya lintasannya panjang lintasannya itu adalah 100 200 400 meter itu biasanya untuk lari jarak pendek kalau lari jarak jauh ini sama dengan lari maraton bisa sampai 5 kilo ya akan lebih dari itu itu lari jarak jauh nah yang kedua ada lompat nah di atletik jenis atletik yang kedua ini yang sering diperlombakan itu adalah ada lompat ada lompat tinggi ada lompat jauh ada lompat galah ada lompat jangkit nah kalau mungkin diantara kalian ini semua ada yang jadi atlet mungkin ada atlet lari mungkin ada atlet lompat nah atlet lompat jauh lompat tinggi lompat galah lompat jangkit nah itu adalah jenis nomor lari eh nomor atletik yang diperlombakan itu baru dua ya nah selanjutnya ada lempar nah lempar nanti bukan pak bukan pak speakkan lagi di lempar ya ada lempar itu ada lempar cakram ada lempar leming ada lempar martil ini mungkin kalian semuanya sudah paham sudah tahu ya yang lempar pernah melihat lempar cakram itu pernah kalian melihat lempar leming juga pernah mungkin yang masih asing di telinga kalian itu lempar martil ya nah nanti bisa kalian set lagi di google cek lempar martil itu seperti apa nah selanjutnya ada tolak nah ada tolak peluru nah ini juga ada tolak peluru tolak peluru ini sering juga diperlombakan biasanya di porseni ya di porseni itu biasanya pasti ada tolak peluru nah ini keempat ini pasti diperlombakan dalam porseni nah tahun-tahun ini persendirinya sekarang sudah tidak diadakan karena adanya pandemi sebab itu sekarang kita akan sampai ke rumah terinya mudah-mudahan sepatnya nanti kalian bisa bertatap muka dan bisa kita lakukan praktek di lapangan nah selain keempat ini ada lagi satu ya itu jalan ada lari ada lompat ada lempar ada tolak dan ada jalan jalan ini ada jalan cepat nah itu jenis atletik itu nomor atletik yang sering diperlombakan ada jalan cepat dimana tekniknya tersebut kalian seperti berjalan tapi agak cepat jalannya ya lintasnya sama seperti lintasan lari dan itu ada tekniknya tidak sembarangan kalian disuruh jalan cepat ya jalan kalian dengan langkah yang panjang-panjang itu tidak diperbolehkan nanti ada tekniknya yang harus kalian perhatikan pada saat kalian melakukan jalan cepat nah selanjutnya nah pengertian lempar cakram nah tadi kan ada lima nomor atau lima nomor atau lima jenis olahraga atletik yang sering diperlombakan yaitu lompat lempar lempar lari ya jalan tolak itu ya itu ada lima tapi pak akan ambil disini akan pak berikan materinya tentang lempar ya lempar juga tadi ada tiga ada lempar cakram ada lempar lembing ada lempar martil nah sekarang pak akan ambil satu saja dulu yaitu tentang lempar cakram ya pengertian lempar cakram nah lempar cakram adalah salah satu dari nomor lomba atletik lempar yang menggunakan sebuah benda kayu berbentuk piring bersabuk besi atau bahan lain yang berbentuk bulat pipih yang dilemparkan dimana sang atlet harus melemparkan cakram sebanyak maksimal tiga kali dalam setiap perlombaan nah nanti setiap lempar cakram ini dikasih waktu atau dikasih atlet tersebut untuk melakukan lemparan dalam perlombaan sebanyak maksimal tiga kali nah nanti akan dihitung lemparan mana yang paling jauh itu yang akan dinilai dari lemparan pertama lemparan kedua atau lemparan ketiga mungkin lemparan ketiga yang paling jauh yaitu yang akan dinilai dalam perlombaan nah mungkin kalian juga pernah lihat cakram cakram itu bentuknya seperti piring piring yaitu dari kayu bulat tapi di pinggirnya itu diisi semacam besi ya besi bulat juga yang disabuk besi bulat itu tujuannya biar cakram tersebut kalau jatuh tidak pecah nah itulah makanya disisabuk yang berbahan besi di pinggirnya mungkin sudah ada bayangan bagaimana bentuk cakram tersebut nah lanjutnya secara lempar cakram aktivitas melempar mula-mula depanlah olahraga melainkan aktivitas sehari-hari manusia untuk bertahan hidup pada masa berburu atau meramu hingga masa saat ini nah lempar cakram menjadi sebuah olahraga yang diperkandingkan diperkirakan mulai ada bahkan sejak abad kelima sebelum masehi nah ini untuk apa namanya untuk olahraga lempar ini dulu dulunya itu tidak dimasukkan ke dalam jenis olahraga nah ini adalah dulu kegiatan melempar ini adalah aktivitas orang sehari-hari mana dia pada saat memburu itu pada saat memburu itu biasanya membawa tombak nah itu salah satu jenis lempar yang melempar buruannya dengan tombak atau dengan batu nah itu juga termasuk jenis melempar nah sejak abad kelima sebelum masehi lempar cakram ini mulai dijadikan sebagai olahraga yang dipertandingkan nah selanjutnya di Yunani olahraga ini menjadi salah satu olahraga tertua yang ditandai dengan adanya peninggalan patung kuno seorang lelaki yang memegang cakram dalam posisi akan melempar yakni patung mirondiskobulus nah di Yunani lah pertama kali olahraga atletik ini lahir ya larga atletik itu lahir pertama kali di Yunani nah kita kan untuk sejarahnya nah ini patung juga di Yunani ya di Yunani ditandai dengan adanya patung kuno seorang lelaki yang memegang cakram terus nanya di Yunani di beberapa negara Eropa dapat patung kuno sejenis ini seorang atau dua orang yang sedang melemparkan cakram nah selain di Yunani juga ada beberapa negara di Eropa yang patung miliki patung yang sama yang yang sedang memegang atau melempar cakram selanjutnya sejak olimpiado ya sejak olimpiado modern yang diadakan pertama kali pada tahun 1896 kamar atas figur atlet lempar cakram menjadi ikon untuk mempromosikan ajang bergensi tersebut yang bahkan dibuat untuk stempel pada tahun 1896 nah gambar atlet lempar cakram juga menjadi ikon dalam poster olimpiado tahun 1920 dan 1948 nah nila mulai lempar cakram itu dijadikan ikon ya dijadikan ikon pada tahun 1896 1920 1948 itu dijadikan poster dan dijadikan bagai stempel ya nah semenjak runtuhnya kejayaan Eropa kuno olahraga ini sempat menghilang dalam kehidupan masyarakat dan hanya menjadi cerita dalam narasi sejarah olahraga ini kemudian ditemukan kembali oleh seorang German yaitu Christian Gold yang bersama muridnya pada tahun 1870 melalui riset sejarah yang panjang nah olahraga ini kemudian di pada saat runtuhnya kerajaan Eropa kuno nah pada saat itu juga olahraga lempar cakram ini pernah menghilang tidak dilakukan perlombaan lagi nah terus pada saat kemudian ditemukan kembali ya di Jerman ya terus selanjutnya dalam penelitian tersebut ya Gold ini tak hanya meneliti tentang olahraga lempar cakram namun juga mengalih teknik yang dipergunakan atlet lempar cakram di masa lalu dan kemudian hasil riset tersebut dipublikasikan sejak tahun 1880 nah pada olimpiade modern pertama lempar cakram hanya diikuti oleh kaum lelaki saja hingga pada tahun 1928 akhirnya pertandingan olahraga lempar cakram bisa diikuti oleh perempuan dan termasuk dalam ajang olimpiade nah akhirnya lempar cakram perempuan ini pada tahun 1928 dulu lempar cakram ini diikuti oleh kaum lelaki saja nah pada tahun 1928 lempar cakram ini bisa diikuti oleh kaum perempuan dalam termasuk dalam ajang olimpiade nah teknik lempar cakram yang pertama itu sudah teknik memegang ya sudah teknik melempar cakram nah pertama cara melakukan nah letak pertama kalian harus bisa dulu teknik memegangnya ya tadi itu yang pertama ada teknik memegang jadi megang cakram itu harus cakram tersebut harus kalian pegang di ruas-ruas jari kalian ya di ruas-ruas jari kalian terus cakram tersebut kalian pegang semua dengan apa namanya dengan jari-jari kalian itu terbuka terbuka ya bukan tertutup jadi dibuka setelah itu cakramnya itu harus ada di ruas-ruas jari kalian nah itu teknik megang cakram dulu nah terus yang kedua teknik melempar cakram nah cara melakukannya itu yang pertama letakkan cakram atau viskus pada tangan yang tidak akan digunakan untuk melempar nah tentunya nanti pertama itu kalian bawa dulu cakram itu misalnya kalian menggunakan tangan kanan untuk lempar cakram jadi kalian membawa cakram itu dengan tangan kiri dulu nah pada tangan yang tidak akan digunakan untuk melempar ingat itu yang tidak digunakan untuk melempar jadi kalau kalian kidal melakukan lempar cakram berarti cakramnya pertama kali harus kalian bawa itu di tangan kanan nah terus yang kedua pegang bagian atas cakram dengan tangan yang akan digunakan untuk melempar terus itu yang kedua nanti kalian ambil cakram tersebut dan pegang bagian atasnya misalnya kalian mau lempar dengan tangan kanan berarti kalian ambil cakramnya dari tangan kiri ke tangan kanan dan pegang atas cakram tersebut terus selanjutnya posisi jari harus berada sedikit di bagian tepi cakram nah posisi bisa dilakukan dengan menyentuhkan jari telunjuk serta jari tengah atau semua jari diregangkan artinya jari kalian itu harus terbuka ya sudah terbuka setelah itu nanti ya yang keempat ibu jari harus sejajar pada cakram dan posisinya kira-kira 45 derajat dari posisi jari lainnya nah ini terbuka ya yaitu saya akan melempar cakram posisi jari kelingking ditarik jari terakhir yang masih menyentuh cakram adalah jari telunjuk artinya kalian pada saat melakukan lemparan cakram ya cakram itu putarnya itu searah dengan jarum jam gak boleh gak boleh apa namanya berlawanan dengan jarum jam artinya pada saat kalian melempar itu jari tangan kelingking kalian ini ditarik sehingga nanti telunjuknya itu yang paling terakhir untuk menyentuh cakram artinya cakrannya itu dilempar dengan posisi cakram itu pada saat mukter itu adalah searah dengan jarum jam nah jadi ini cara pertama nah cara kedua dan cara ketiga nah cara megangnya ini cara pertama nah kedua cara ketiga itu harus megangnya nah terus cakram itu harus ada di ruas ruas jari ya biar nanti pas kalian melempar cakramnya tersebut bisa dilakukan dengan baik nah terus selanjutnya teknik melempar teknik persiapan melempar cakram yang keluar teknik awalan melempar cakram terus ada teknik melempar cakram gaya samping terus melempar cakram gaya belakang nah teknik persiapan melempar cakram yang pertama itu posisi ini merupakan hal yang penting sebelum atlet masuk ke arena yakni atlet sudah harus melakukan pemanasan dan peregangan untuk menghindari cedera otot nah olahraga apapun yang kalian lakukan tidak hanya dilempar cakram semua olahraga hal yang pertama harus kalian lakukan itu adalah pemanasan ya pemanasan dimana pemanasan itu sangat penting biar kalian itu tidak cedera dalam lakukan olahraga jadi lakukan pemanasan statis dinamis yaitu kalian lakukan lari biar lari atau boleh kalian kalau mau pemanasan dulu lari selama 30 menit bisa juga fungsi pemanasan ini adalah untuk membuat tubuh tidak kaku dan siap untuk melakukan peregangan ya pada saat kalian lakukan olahraga olahraga apapun itu ya pemanas itu sangat penting biar nanti kalian tidak kejang biar nanti kalian tidak kram ototnya ya biar nanti kalian tidak keselio dan lain-lain sebab itu maka pemanasan itu sangat penting minimal pemanasan itu kalian lakukan 30 menit baik itu statis dinamis lari nah itu minimal 30 menit kalau olahraganya itu berat kalau ringan ya cukup 15 menit aja cukup tapi pemanasannya dengan serius tidak ada nanti hanya sekedar-sekedar nah terus selanjutnya proses pergahan harus mencakup seluruh bagian tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki karena bagaimanapun juga lempar cakra melibatkan seluruh bagian tubuh dengan energi besar sehingga rawan cedera nah setiap bilang pemanasan itu kalian lakukan kalau biasanya ini kelas 11 pak juga mengajar kelas 11 dulu pada saat kelas 10 sebelum kalian melakukan olahraga apapun pada saat tetap muka pasti pak wanti-wanti untuk menyuruh kalian itu pemanasan dulu pemanasannya dengan serius seperti pak bilang seperti itu nah pak takut nanti kalau kalian pemanasannya dengan sekedar-sekedar takutnya pak nanti itu kalian cedera kalau sudah cedera kalian olahraga apapun nanti kalian tidak bisa ikuti baik itu kalian keseleus baik itu kalian kram ya nah nanti kalau sudah pernah kalian cedera di setiap larga apapun nanti selanjutnya kalian lakukan bisa lagi bisa jadi nanti cedera tersebut akan umat kembali makanya harus dari awal kalian pemanasannya itu harus betul-betul kalian lakukan dengan baik melibatkan seluruh tubuh mulai dari kepala tangan pinggang kaki sampai ujung kaki itu harus kalian lakukan dengan baik nah terus beri porsi lebih untuk meregangkan bagian leher lengan pundak pergelangan tangan jari-jari tangan tulang punggung pinggul serta pergelangan kaki nah untuk lempar cakram untuk lempar cakram ini di pemanasannya lebih di porsi yang lebih itu itu untuk meregangkan bagian leher karena itu juga pertama pada saat kalian lempar itu leher lengan karena kalian menggunakan tangan lengan juga harus porsinya lebih dalam meregangkannya punda pergelangan tangan jari tersebut pada saat kalian megang cakram itu menggunakan jari ruas-ruas jari biar kuat ruas jari kalian itu juga harus pemanasannya lebih terus tulang punggung pinggul serta pergelangan kaki nah itu yang sering rawan terjadi cedera pada saat kalian melakukan lempar cakram nah teknik sekarang ya ada teknik awal lempar cakram nah teknik awal lempar cakram ini yang pertama ketika atlet sudah masuk arena maka yang perlu diperhatikan adalah menentukan posisi tubuh sesuai dengan gaya yang akan dipergunakan ya jadi bukan sudah masuk ke arena pertandingan kalian harus perhatikan lah menentukan posisi tubuh kalian kalau kalian melakukan gayanya membelakangi ya gimana posisi tubuh kalian biar nyaman kalian nanti pada saat kalian melakukan perlombaan yang nanti kalian melakukan perlombaan itu tidak tertekan makanya posisi tubuh itu harus kalian perhatikan yang pertama yang kedua misalkan badan relax dan pikiran fokus pada tubuh serta latihan-latihan yang pernah dijalani nah badan kalian itu tidak boleh kaku nah makanya tadi pemanasan biar badan kalian itu relax pikiran kalian itu biar fokus terus serta kalian masih ingat apa yang sudah kalian pelajari bagaimana teknik-teknik yang harus kalian lakukan biar melempar cakram itu bisa jauh ketiga lempar cakram merupakan olahraga yang membutuhkan ketenangan ekstra sebelum memulainya jadi pada saat kalian lakukan lemparan cakram kalian itu tidak boleh ada pikiran nanti saya tidak bisa melempar dengan jauh nanti saya cedera tidak boleh ada pikiran seperti itu kalian harus tenang melakukan lemparan cakram ini ini juga olahraga yang lumayan berat terus selanjutnya yang keempat tidak ada salahnya atlet melakukan orientasi lapangan meski sudah hafal dan mungkin telah ribuan kali melakukannya tapi dengan perjalanan melilingi lingkaran tempat melakukan lemparan sambil melihat area target itu tidak ada salahnya nanti kalian misalnya di atlet lempar cakram tidak ada salahnya kalian bukan orientasi dulu melihat-lihat dulu keadaan lapangnya seperti apa walaupun seperti dulu person itu dilakukan di lapangan dipta tidak ada salahnya atlet pak suruh juga atletnya silahkan lihat-lihat dulu di sekeliling kalian bagaimana nanti harus kemana kalian melakukan lemparan itu dilihat dulu biar nanti kalian tahu saya harus melemparnya ke sini di sini harus jatuh cakram ya seperti itu misalnya kelima fokuskan pikiran pada target terjauh lalu mulailah melakukan gerakan untuk menciptakan momentum lemparan sesuai dengan gaya yang akan dipergunakan nanti setelah kalian melakukan orientasi setelah kalian melakukan melilingi lingkar atau melilingi area tersebut nanti kalian punya target saya harus jatuhnya melempar cakram ini harus jatuhnya di sini targetnya harus bisa saya menjatuhkan di sini kalian nanti fokus kalian pikirkan kalian dari pertama kalian melakukan orientasi itu harus di sini jatuhnya cakram saya misalnya serang atlet tapi harus fokus biar jatuhnya cakram tersebut di target nah melempar cakram nah ini ada gaya adalah melempar cakram ini gaya melempar cakram gaya samping nah terus kayak samping yang pertama harus kalian lakukan itu lah pegang cakram sesuai dengan teknik memegang yang hendak dipergunakan pegang cakram jelaskan yang pertama tadi itu teknik megang cakram tekniknya dengan itu megang di ruas ruas jari jari terbuka ya itu teknik memegang yang tidak dipergunakan teknik memegang cakram terus yang kedua posisikan tubuh pada posisi siap yakni menghadap ke samping ya ke kanan atau samping kiri jika kidal pada saat kalian lakukan lemparan itu namanya juga gaya samping berarti kalian menghadap ke samping kalau kalian menggunakan tangan kanan ya kalian menghadap ke kanan kalau kalian menggunakan tangan kiri ya kalian menghadap ke kiri terus posisi kaki dibuka selebar bahu atau dibuka lagi sedikit lebih lebar pokoknya kaki kalian dibuka selebar bahu atau nyamannya kalian kalau mau dibuka lebih sedikit dari lebar bahu ya silahkan kalau lebih rapat sedikit tidak apa-apa yang penting pada saat kalian melakukan lemparan tersebut kalian bisa nyaman dan bisa seimbang tidak jatuh nanti pada saat kelemparan terus yang keempat itu gerakan melempar dengan posisi lengan yang membawa cakram diayunkan terlebih dahulu ke belakang ditahan sebentar lalu diayunkan ke arah depan itu ada tekniknya diayunkan ke belakang pada saat kalian diayunkan ke atas itu itu harus dipegang cakramnya lagi ke bawah atau diayunkan ke belakang setelah itu bisa kalian lemparkan nah setelah kalian meleparkan itu ingat gerakan cakramnya itu harus searah jarum jam kalau gerakan cakram kalian itu tidak searah dengan jarum jam itu artinya lemparan kalian itu tidak sah atau tidak dihitung walaupun jauh nanti jatuhnya cakram kalian tapi putaran cakram tersebut tidak searah dengan jarum jam berarti itu tidak dianggap sah terus gerakan kaki dan seluruh anggota tubuh mengikuti efek gerak dari ayunan tangan melempar cakram nah itu ada gerakan follow through gerakan akhir biar kalian itu seimbang saat kalian melempar cakram tersebut diikuti oleh gerakan kaki gerakan seluruh tubuh untuk mengikuti efek gerakan dari ayunan tangan misalnya gerakan kalian pakai tangan kanan kalian lempar dengan tangan kanan berarti kaki kanan kanan juga harus bergerak ke depan untuk menjaga keseimbangan nah terus cakram dilepaskan ke arah depan atas agar cakram tersebut melanjut dengan ketinggian yang tepat 45 sampai 50 derajat agar cakram tersebut bisa jatuh pada jarak yang jauh nah itu ya nanti cakram yang tersebut harus apa apa nanya harus tinggi ada ketinggian itu ada 45 sampai 50 derajat itu tujuannya agar cakram tersebut bisa jatuh jauh kalau kalian lempar cakram itu datar lemparannya otomatis nanti cakramnya kalian itu jatuhnya dekat sebab itu ada ketentuan yang harus kalian ingat yaitu lemparan itu 45 sampai 50 derajat sama nanti lempar lembing juga seperti itu yang ada ketentuannya nah ini tekniknya nah titik pertama titik kedua ya terus teknik ketiga dan teknik keempat ada garakan follow through ya itu biar tidak jatuh nah untuk lempar cakram gaya belakang nah ini sudah waktu ini Pak Cukupkan dia akan dilanjutkan oleh Bu Ming untuk melempar cakram gaya belakang dan untuk pertemuan selanjutnya itu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya untuk hari ini Pak Cukupkan semoga kalian paham kalian mengerti apa yang sudah Pak sampaikan akhir kata Pak tutup dengan Parama Sandi Om Sandi 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 Om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi siswa kelas sebelah semuanya kembali lagi bersama Ibu Minyoman Riawati dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada hari ini Rabu 3 Maret 2021 sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini izinkan Ibu untuk mengaturkan panganjali umat Om Swastiastu Ada pun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa yang kedua menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa ini Ibu tampilkan satu buah foto disini nah nanti diharapkan ketika kalian selesai mempelajari mengenai materi yang sudah disampaikan sebelumnya berkaitan dengan prototipe berkaitan dengan biaya produksi hasil akhiratnya adalah kalian mampu mengaptikasikan itu semua dalam satu buah produk yang sudah jadi jadi kalian mulai dari prototipenya kemasannya kemudian label kemudian menentukan biaya produksinya berapa harga jual produknya berapa nah itu nanti kita akan bicarakan berbahas pada pertemuan selanjutnya sebelum lanjut ini ada pertanyaan berkaitan dengan yang sudah berbahas pada pertemuan kita sebelumnya apa itu BEP atau apa itu sinonim dari BEP coba ada yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu ibu hanya ingin tahu apakah pemahaman kalian mengenai BEP ini sudah benar-benar paham atau belum ya apa itu BEP apa sinonim dari BEP jika ada yang mau menjawab silahkan diangkat tangannya ya apa itu BEP nah ini sudah disampaikan sebelumnya oke sudah ada yang ke tangan Novica Marta kelas 11 AP2 silahkan disampaikan Novica jadi BEP itu merupakan break event point atau titik pulang pokok bisa diulangi suaranya terdengar kurang jelas ya jadi sudah sudah break event point atau BEP merupakan titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau keadaan di mana suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi oke terima kasih Novica jawabannya benar sekali yang disampaikan dari Novica mungkin ada yang memiliki pendapat yang lain sudah disampaikan tadi langsung dengan sinonimnya BEP sinonim BEP itu titik impas atau sering juga dikatakan sebagai titik pulang pokok nah kemudian disini ada pertanyaan selanjutnya persamaan BEP itu kan TR sama dengan TC apa itu TR dan apa itu TC pada permohon sebelumnya sudah berbahas dalam bentuk grafik juga apa itu TR apa itu TC oke Sinta Purnami 11 sampai 5 ya silahkan Sinta TR sama yang artinya total revenues atau total pendapatan yang BC artinya total cost sama dengan total biaya oke bagus sekali jadi persamaan BEP itu kan TR sama dengan TC TR total revenue total pendapatannya TC itu total cost total biayanya nah jadi ketika ini dalam posisi yang sama itu bisa dikatakan sebagai BEP ya oke terima kasih yang berpartisipasi yang sudah mau menjawab pertanyaan dari ibu ini ada grafik BEP anak-anak coba diperhatikan ibu buat disini ada 4 titik disini ada titik A posisinya disini kemudian disini ada titik B disini ada titik C dan ada titik D dari titik A B C dan D yang manakah letak titik BEP atau titik impasnya apakah berada di titik A apakah berada di titik B titik C atau titik D coba diperhatikan baik-baik anak-anak ini sudah disampaikan sebelumnya disini ada garis total cost TC disini ada garis TR total revenue dimanakah letak titik BEP atau titik impas titik pulang pokoknya apakah di titik A yang ini apakah di titik B atau di titik C atau mungkin di titik D coba perhatikan oke dua orang sudah angkat tangan silahkan Dewa Ayu Purnama kelas 11 AP 10 Selamat pagi Bu Selamat pagi BEP atau titik impas berada di titik B karena pertemuan antara total total revenue dan pertemuan antara total garis total revenue total kos oke jawaban dari Dewa Ayu Purnama titik BEP itu ada di titik B Bu karena di sana merupakan titik pertemuan antara TR dan TC yang lainnya mungkin ada yang menemukan jawaban yang berbeda atau memiliki pendapat yang berbeda dari yang disampaikan oleh Dewa Ayu Purnama oke ada yang mau menjawab oke jawabannya pasti sama ya tadi ada berapa orang yang sudah angkat tangan ya tempat sekali anak-anak di antara titik A B C dan D letak titik BEP atau titik impas itu adalah ini di titik B dimana ini merupakan titik pertemuan antara total revenue dan total cost jadi ini adalah titik BEP atau perusahaan berada dalam keadaan BEP ya tidak mengalami rugi maupun labah atau untung ini ada soal mengenai BEP rupiah atau BEP penjualan yang didatakan dalam rupiah atau nilai ya suatu perusahaan beroperasi dengan biaya tetap sebesar 800 ribu nah anak-anak sebelum lanjut silakan boleh disiapkan alat tulisnya kita akan menghitung hari ini mengenai BEP nilai atau rupiah sebelumnya sudah pernah bu kasih contoh satu soal sekarang ini adalah soal selanjutnya mengenai perhitungan BEP nilai atau rupiah suatu perusahaan beroperasi dengan biaya tetap sebesar 800 ribu rupiah biaya variable per unit 60 rupiah harga jual produk per unit itu 100 rupiah kapasitas produksi maksimal 10 ribu unit berapakah BEP penjualan yang dinyatakan dalam rupiah silakan coba dicari kalau ada anak-anak yang terganggu atau mungkin bingung dengan adanya kapasitas produksi maksimal ini ini tidak masalah anak-anak ini menyatakan bahwa perusahaan itu kapasitas produksi maksimalnya itu adalah 10 ribu unit jadi kalian selesaikan ini angka-angkanya silakan dimasukkan ke dalam rumus BEP unit atau dalam rupiah BEP sama dengan FC per 1 min VC per S atau P price-nya disini ada yang sudah menemukan jawabannya kita diperhatikan angka-angkanya yang mana yang termasuk FC yang mana yang termasuk VC dan S yang mana baru kalian masukkan angka-angkanya silakan coba dihitung berapakah BEP yang nyatakan dalam rupiah ada yang sudah menemukan jawabannya ada yang mau mencoba untuk menjawab berapa kira-kira hasilnya ini jika diketahui biaya tetapnya itu adalah Rp800.000 kemudian biaya variable per unit nya itu Rp60 kemudian harga jual produk per unit nya itu adalah Rp100.000 dia yang mau menjawab oke ibu bantu sedikit disini ada biaya tetap itu Rp800.000 biaya tetap itu FC ya ini masukkan angkanya disini kemudian biaya variable per unit Rp60 biaya variable per unit itu VC masukkan angkanya disini harga jual produk per unit 100 nah itu S atau P masukkan disini angkanya baru kalian bisa menghitung selesaikan dulu yang ini boleh ya silahkan ada yang sudah menemukan jawabannya oke Novica silahkan Novica berapa hasilnya bu kalau salah gimana halo halo kalau salah bu bagaimana Bica kalau salah ini masih nyoba kalau salah tidak apa-apa sampaikan saja berapa hasilnya hasilnya itu Rp375.000 Rp375.000 bisa disampaikan atau dijelaskan di mana Novica mendapatkan angka Rp375.000 jadi BEP sama dengan Rp800.000 per Rp60 satu per Rp100 Rp800 dibagi satu dibagi satu min 0,6 Rp300 per 0,8 sama dengan Rp375.000 Rp375.000 yang didapatkan oke itu jawaban pertanyaan jawaban pertama ibu simpan dulu ada lagi yang lain yang mau menyampaikan jawabannya berapa kira-kira hasilnya Novica tadi menemukan jawabannya Rp375.000 Rp275.000 Dewa Ayu Purnama mungkin ibu jawabannya ibu sudah kedengeran sudah silahkan disampaikan berapa hasilnya yang didapatkan apakah sama dengan Novica atau berbeda berbeda ibu saya mendapatkan jawabannya Rp2.000.000 Rp2.000.000 ini ada jawaban yang kedua bisa disampaikan Dewa Ayu Purnama dimana atau bagaimana caranya hingga hasil akhirnya itu adalah Rp2.000.000 yang pertama karumus BEP itu adalah FC per satu min atau kurang FC per S jadi FC nya adalah Rp800.000.000 dibagi satu dikurang 60 per 100 jadi Rp800.000.000 dibagi satu dikurang 60 dibagi 100 yaitu 0,6 jadi Rp800.000.000 dibagi 0,4 jawabannya adalah Rp2.000.000.000 oke jawaban Dewa Ipurnama adalah Rp2.000.000.000 kemudian Novica menemukan Rp375.000.000 ada lagi yang lain mungkin mendapatkan atau menemukan hasil yang berbeda kita akan bahas sekarang tidak apa-apa ya dicoba dulu nanti akan ketemu permasalahannya dimana ada lagi yang menemukan jawaban yang berbeda atau mungkin jawabannya yang sama tapi mau menyampaikan kembali oke Novica angkat tangan kembali Novica salah yang di akhir jadi Rp800.000.000.000 dibagi 0,8 itu jawabannya Rp1.000.000.000 kalau tidak salah jadi hasil akhirnya adalah Rp1.000.000.000.000 Rp1.000.000.000 Novica perbaiki kembali jawabannya dan mendapatkan hasil Rp1.000.000.000.000.000 kita akan cek bersama berapa hasilnya karena ini dua jawaban yang berbeda mungkin ada salah perhitungan sedikit kita perhatikan apakah jawabannya ini hasilnya ya jadi jawabannya itu adalah Rp2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 bagaimana caranya menemukan ini nah coba diperhatikan baik-baik oke sebelumnya gue ucapkan Terima kasih dulu pada yang sudah mau menjawab memberanikan diri untuk menyampaikan hasilnya tidak apa-apa kalau salah ya diketahui FC nya kan 800 ribu VC nya itu 60 rupiah S atau P itu adalah 100 rupiah kita masukkan rumusnya yang ini BEP sama dengan 800 ribu per 1 min 60 per 100 jadi selesaikan dulu yang ini di bawahnya agar kalian tidak bingung ini ada 2 per ya jadi kalian agar kalian tidak bingung ini diselesaikan dulu jadi 800 ribu per 1 min ini dibagi dulu 60 dibagi 100 itu kan 0,6 diselesaikan lagi yang di bawahnya sama dengan 800 ribu per 1 dikurangi 0,6 itu hasilnya adalah 0,4 jadi BEP unit atau rupiahnya itu adalah 2 juta rupiah nah begitu hasilnya ya nanti aku berikan kesempatan lagi dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa peluma penjualan BEP yang nyatakan dalam rupiah sebesar 2 juta rupiah apabila peluma penjualan tersebut dibagi dengan harga jual per unit nah ini harga jual per unitnya hasilnya menunjukkan BEP dalam unit yaitu tinggal dibagi saja 2 juta dibagi ini S nya 100 sama dengan 20 ribu unit nah jadi dalam satu soal itu mungkin ada dua yang ditanyakan kalau seandainya ditanyakan itu BEP rupiahnya ini jawabannya kalau seandainya diminta kalian nanti berapakah BEP unitnya tinggal masukkan hasilnya ini 2 juta dibagi dengan 100 hasilnya adalah 20 ribu unit bisa dimengerti oke kita akan lanjutkan ke yang kedua nah coba dicari kembali anak-anak contoh soal yang kedua CV lorong edukasi memiliki usaha di bidang handicraft tas di bidang handicraft tas belanja begitu ya dengan data sebagai berikut ulangi CV lorong edukasi memiliki usaha di bidang handicraft tas belanja dengan data sebagai berikut biaya tetap FC sebesar 1 juta sudah biaya variable sebesar 2 juta ingat ya ini soalnya biaya variable bukan biaya variable per unit jadi kalian cari dulu biaya variable per unitnya berapa harga jual tas belanja per unit 10 ribu volume produksi tas belanja sebanyak 1 juta eh maaf seribu unit berapa BEP unit dan BEP rupiah yang dihasilkan dalam produksi tas belanja tersebut oke ibu langi ya disini dalam usaha CV lorong edukasi ini biaya tetap atau FC nya itu sebesar 1 juta VC nya biaya variable sebesar 2 juta harga jual tas belanja per unit 10 ribu volume produksi tas belanja sebanyak 1000 unit berapa BEP unit dan BEP rupiah yang dihasilkan dalam produksi tas belanja tersebut nah ini ada kaitannya anak-anak ini dan ini jadi kalian cari dulu biaya variable per unit unitnya silahkan mungkin ada yang mau menjawab boleh dicari dulu BEP unitnya berapa hasilnya jika ada yang sudah menemukan salah satunya saja boleh ya baik menjawab BEP unit ataupun BEP rupiahnya silahkan ada yang sudah menemukan jawabannya supaya diperhatikan baik-baik soalnya kalian harus memahami soalnya ya ini sudah diketahui dengan jelas FC sudah ibu tulis disini 1 juta ya ya variabannya VC 2 juta harga jual tas belanja S atau P nya itu 10 ribu volume produksi tas belanja sebanyak 1000 unit berapa BEP unit dan BEP rupiah dihasilkan dalam produksi tas belanja tersebut cari dulu yang ini biaya variable per unit nya berapa hasilnya ya ketika volume produksinya segini tinggal dibagi saja sudah menemukan jawabannya berapa hasil BEP unit nya dulu oke kalau tidak ada yang ke tangan kita akan bahas langsung yang mungkin agak sedikit bingung ketika soalnya ada yang mengecoh seperti ini ya jadi yang pertama kali kalian lihat dulu perhatikan soalnya baik-baik disana diketahui kan kapasitas produksinya itu adalah 1000 unit harga jual unitnya 10 ribu total penjualan itu adalah 1000 unit x 10 ribu sama dengan 10 juta nih perhatikan sudah disini dicari juga total penjualan 10 ribu total penjualannya kemudian VC unitnya itu jadi kalian perlu cari yang ini sebenarnya dulu anak-anak ini diabaikan dulu ya ibu tulis ini total penjualannya diabaikan dulu sebentar diketahui kapasitas produksinya kan 1000 unit harga jual per unitnya itu 10 ribu kemudian VC per unit dicari dulu tadi kan diketahui VC atau biaya variabelnya itu 2 juta sekarang bagaimana carinya mencari biaya variabel per unitnya tinggal dibagi ini dibagi yang ini kapasitas produksinya ya 2 juta dibagi 1000 hasilnya adalah 2000 unit ya FC nya itu 1 juta baru masukkan rumusnya BEP key atau BEP unitnya FC per P min VC nah ini ibu kasih dalam kurung jadi diselesaikan dulu masukkan angkanya FC nya berapa ini 1 juta P nya gajualnya berapa yang ini 10 ribu sudah kemudian VC jaya variabel per unitnya 2 ribu jadi 1 juta per 10 ribu dikurangi 2 ribu hasilnya adalah 1 juta per 8 ribu hasilnya adalah 125 unit atau 125 produk sudah anak-anak bisa dipahami ini kan soalnya begini FC nya 1 juta VC nya 2 juta harga jualnya 10 ribu volume produksi tas bannya 1000 unit nah yang perlu kalian cari itu yang ini anak-anak VC nya itu kan 2 juta sedangkan kita harus mencari berapa biaya variabel per unitnya jadi cari dulu 2 juta dibagi unit yang dihasilkan atau kapasitas produksinya 1000 unit dibagi hasilnya adalah 2000 unit baru dimasukkan rumusnya sudah dimasukkan rumusnya hasilnya adalah 125 unit nanti kalau ada yang menanyakan berapa jadinya total penjualannya total penjualannya itu ini dikali harga jual hasilnya adalah 10 juta kalau ditanyakan total penjualannya karena pertanyaan ibu itu adalah BEP unitnya berapa jadi kalian tinggal masukkan rumusnya ini tentunya sebelumnya itu yang harus kalian cari dulu yaitu yang ini VC nya sekarang berapa BEP rupiahnya masukkan angkanya kembali FC nya itu 1 juta per 1 min 2000 per 10 ribu ini sudah sama dengan 1 juta per 1 min atau dikurangi 2000 per 10 ribu sudah hasilnya adalah 1 juta per 1 min 0,2 ini pembagian ini hasilnya 0,2 kemudian 1 juta per hasilnya ini 1 dikurangi 0,2 itu hasilnya adalah 0,8 tinggal dibagi saja hasilnya 1 juta 250 ribu sudah jadi BEP unitnya 125 unit atau 125 produk kemudian BEP rupiahnya atau nilainya itu adalah 1 juta 250 ribu sudah mungkin ada yang sudah menghitung di rumah mungkin benar jawabannya atau ada yang keliru silahkan disampaikan nanti ya nah ini artinya BEP unitnya atau BEP kuantitinya atau BEP keynya itu 125 produk dari 1000 unit yang dihasilkan atau dari 1000 unit kapasitas produksinya perusahaan mengalami kondisi BEP ketika jadi perusahaan mengalami kondisi BEP perusahaan mengalami kondisi tidak mengalami kerugian tidak juga untung ketika menjual 125 produk artinya pada kondisi 1 juta 250 ribu rupiah ini disebut dengan kondisi BEP perusahaan perusahaan mengalami kondisi BEP ketika menjual 125 produk pada kondisi 1 juta 250 ribu rupiah ini disebut dengan kondisi BEP dari total penjualan 10 juta kalau dapat total penjualannya ini 1 juta 250 ribu ini namanya pada kondisi BEP perusahaan tidak untung tidak juga rugi untuk mempermudah mencari BEP rupiah bisa juga dicari dengan cara atau cara sederhananya seperti ini kalau kalian mau mencari ini ya BEP rupiahnya cara sederhananya bisa saja begini kini sudah dikali harga jual per unitnya atau S 125 dikali 10 ribu hasilnya adalah 1 juta 250 ribu sama kan hasilnya ini cara sederhananya seperti ini tapi tetap tentu saja persamaan matematikanya yang ini berlaku ya cara sederhana untuk menghitung yang ini bisa juga dengan cara yang ini kini harga jual per unitnya 125 kali 10 ribu sama dengan 1 juta 250 ribu rupiah ini sama kan hasilnya ibu lanjutkan lagi ibu rasa cukup pembahasan mengenai BEP unit dan BEP rupiah kita akan lanjutkan kembali dengan proses pembuatan prototipe dan pengujian mutu prototipe pada pertemuan sebelumnya pernah dibahas mengenai prototipe kalian masih ingat apa itu prototipe masih diingat prototipe itu apa atau mungkin sudah lupa tolong dibaca baca kembali ya prototipe itu sering dikatakan atau istilah bahasa nasionalnya sering dikatakan sebagai keluar rupa produk bentuk dasar dari sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang jadi kita akan masih membahas mengenai prototipe tapi kali ini mengenai proses pembuatan prototipenya terus ya jika pertemuan dengan tetap muka ini kalian sudah melakukan praktek ya praktek pembuatan produknya proses perancangan dan pembuatan prototipe kerajinan nanti ibu akan bahas mengenai kerajinan dulu proses perancangan dan pembuatan prototipe kerajinan kualitas suatu produk ditentukan oleh kualitas bahan teknik pengerjaan desain dan nilai fungsi pemilihan bahan sangat penting karena bahan memiliki kekuatan bentuk yang bervariasi tekstur serat pori-pori yang semua ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kualitas bentuk dan estetika produk teknik penciptaan yang baik dapat menentukan kesempurnaan bentuk karya sedangkan aspek fungsi dapat menambah kenyamanan dan keamanan penggunaan produk atau seling disebut dengan istilah ergonomis nilai estetik karya dapat menambah kepuasan rasa indah bagi pemilik atau pemakai ini berkaitan dengan tiga unsur yang mendasari untuk menilai suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik sering disebut dengan istilah apa masih ingat anak-anak tiga unsur yang mendasari untuk menilai hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik masih ingat tiga E nya itu apa saja tolong jangan dilupakan ya tiga E tiga unsur yang mendasari untuk menilai suatu hasil akhir dari produk yang dikatakan sebagai kategori nilai desain yang baik apa saja tiga E nya tolong diingat ya jangan dilupakan oke Sri Yulianti masih ingat silahkan selamat pagi selamat pagi tiga unsur yang mendasari untuk memiliki suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik yaitu satu fungsional ergonomis nilai kegunaan produk nomor dua estetika nilai keindahan produk nomor tiga ekonomis dipengaruhi oleh harga kemampuan daya beli konsumen iya benar sekali ya jadi tiga unsur ini disebut dengan istilah tiga E ergonomis ini jadi fungsinya penggunaan produknya itu ergonomis estetika ekonomi tolong jangan dilupakan ya tiga unsur rendah sehari untuk nilai suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik itu sering dikatakan dengan istilah tiga E ya ergonomis estetika dan ekonomis sudah anak oke karena waktunya sudah habis kita akan lanjutkan materi mengenai proses perancangan pembuatan prototipe pada pertemuan selanjutnya di bawah kiri pertemuan kita pagi hari ini dengan mengaturkan parame santi om santi 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 om terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sinta. Terima kasih. 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 the readers to do something or act in a particular way. Influence the reader to do something. Itu kata kuncinya. Jadi hortatory exposition itu masuk, sorry, teks eksposisi itu adalah teks argumentatif. Dia bentuknya argumentasi. Dan hortatory itu cenderung influence the reader. Influence apa? Mempunyai. Influence, mempengaruhi. Mempengaruhi si pembaca untuk melakukan sesuatu. Sesuatu dia berupa act bisa saja. Kegiatan kejadian atau apa. In a particular way. So disini bisa kita lihat in hortatory exposition text the authors give some opinion. Jadi isinya apa? Oke, exposition text itu isinya adalah some opinions. Jadi pendapat si penulis, the writer. about certain things to reinforce the mind idea of the text. Isinya adalah opinion. Makanya tadi disebut teks eksposisi. Itulah teks argumentatif. Teks yang isinya argumentasi. The writer give the opinion. Dia menuliskan pendapatnya. Jadi itu teks exposition. Dibagi menjadi dua. Kalau dalam English text itu ada hortatory exposition text. Ada analytical exposition text. What's different between them? Alright, let's see the analytical exposition. Analytical exposition text is the elaborates the writer's idea about the peneminen surrounding. Its social function is to persuade the reader that idea is important matter. Alright. And to analyze the topic that the tesis ya or opinion is correct by developing an argument support to support it. Nah, kita bisa lihat perbedaannya disini dari definisinya. Kalau tadi hortatory exposition itu adalah teks disini yang isinya adalah argumentasi. the authors give the argumentation or opinions ya to influence the readers. Jadi untuk mempengaruhi si pembaca nanti to do something untuk melakukan sesuatu. And then disini kita bisa lihat the authors give some opinion right jadi mereka memberi pendapat tentang sebuah ide ya. Jadi dia mau ngasih pendapatnya mereka tentang sebuah ide dalam sebuah teks dengan menulis sebuah teks yang disebut dengan text exposition. sedangkan analytical exposition itu disini dijelaskan elaborate the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi disini si penulis itu memberi ide-idenya tentang sebuah fenomena. Pendapatnya idenya tentang sebuah fenomena. Nah disini apa fungsinya untuk membujuk berarti mengajak. Beda kalau mempengaruhi tadi hanya mempengaruhi ini membujuk mengajak. Nanti kita akan lihat contohnya. Untuk mengajak dan membuat si pembaca ini berpikir it is the important matter. Ini adalah hal yang penting yang harus kita pikirkan. And to analyze the topic dan menganalisis topik membantu jadi kita pada misal contohnya fenomenenya itu apa? Atau itu adalah kasus yang diangkat di masyarakat yang banyak terdengar di masyarakat. Disini kalian berniat untuk give your argument dan kalian ingin untuk persuade the readers membujuk si pembaca disini bahwa berpikir ini adalah kasus penting. Contohnya misalnya Go Green disini. So you want to show your opinion about campaign of Go Green jadi kampanye Go Green itu jadi disini kalian akan membuat text analytical yang disini isinya membujuk si penulis setelah memulis oh iya benar ini hal yang penting yang perlu kita pikirkan jadi itu nanti tujuannya untuk disampaikan ke pembaca jadi disini setelah kalian baca sebagai sudut pembaca disini setelah membaca text analytical kalian merasa berpikir oh it is important thing ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan dan kalian menganalisis dari membaca argumen atau opinion yang tulis si writer atau the others of the text that's the definition oke let's see next slide it is the generic structure disini juga saya membuatnya berdampingan antara hortatory exposition and analytical exposition why to differentiate both of them oke next generic structure seperti biasa di awal pasti saya akan berikan struktur atau isi textnya agar bisa kita bayangkan what text is it jadi nanti baru ke case nya ya so it is the generic structure so the generic structure of hortatory exposition text and also analytical exposition text oke kalian bisa lihat generic structure apart atau bisa disebut dengan bagian ya generic structure atau bagian-bagiannya ada apa saja apa bedanya antara hortatory exposition text and analytical exposition text kalian sudah tahu bedanya definisi dari segi definisi ini sama-sama bagian dari exposition text but it has different purpose beda tujuan penulisannya tadi hortatory exposition is to influence the readers sedangkan analytical exposition to persuade lebih membujuk that's different ya influence and persuade itu berbeda and then kita lihat generic structure nya next setelah definition ada generic structure the generic structure of hortatory exposition text kita lihat disini ada thesis arguments and recommendation recommendation itu perbedaannya sedangkan analytical analytical sorry there are thesis arguments and reiteration that's different ya in the last part ya perbedaannya adalah pada bagian akhir so you can see thesis sama isinya thesis what is what is thesis disini the writer point of view in hortatory disini sebenarnya hampir mirip ya untuk yang satu dan dua itu mirip oke tapi kita lihat disini apa yang mungkin sedikit perbedaan apa saja itu look at the first one hortatory exposition text the first part is thesis the thesis is the right point of view jadi disini di awal dalam teks hortatory itu si penulis menuliskan sudut pandangnya dia point of view about the topic discussed kira-kira sudut pandangnya dia dia di awal sudah menyebutkan sudut pandangnya dia pada topik yang didiskusikan ya jadi ini dia sudut pandangnya pada topik yang didiskusikan itu di thesis di awal part pertama dan the second part itu arguments nah disini setelah dia menjabarkan menjabarkan what is the point of view the writer's point of view sudut pandangnya seperti apa tentang topik tersebut dia akan mulai memberikan argument jadi kalian mulai menuliskan argument jika kalian menulis sebuah hortatory exposition text so next you must give the argument so what is argument argument is series of argument which strengthen the thesis stated before jadi after you give the point of view as a thesis and then you must give your argument jadi disini untuk apa fungsinya argumentnya itu untuk menguatkan kembali pendapat kalian di thesis atau di part yang pertama nah yang ketiga itulah recommendation the writer gives recommendation to the reader jadi pada part yang terakhir setelah dia memberikan topiknya jadi dia berusaha untuk mempengaruhi dengan argumen dikuatkan dengan argumen and then di akhir akan ada recommendation perbedaannya nanti apa recommendation sama reiteration kita lihat recommendation itu to give recommendation to the reader jadi dia memberikan rekomendasi sebaiknya seperti ini but keputusannya the result is based on the reader tergantung si reader oke because of these arguments I believe or I agree with this text misalnya seperti itu kalian berpikir oke saya setuju benar seperti ini jadi akan ada recommendation di belakang di akhir di hortatory exposition akan ada recommendation jadi kalian harus memberikan rekomendasi pada text atau terkait dengan point of view yang kalian jabarkan and next analytical exposition sama tesis what is tesis introducing the topic and indicating the writer's point of view disini dia lebih introducing the topic lebih banyak membahas topik ketimbang point of view ada point of view tapi indicate mengindikasi ke writer's point of view tapi dijabarkan dengan bahasa introduction dengan apa namanya penjelasan oke atau dengan pengenalan kepada si pembaca and then continue with arguments argumentnya itu explaining the argument to support the writer's position jadi dia punya posisi disini ya the writer's itu ada posisi oke dia setuju atau tidak like that memberikan topik yang dibahas misalnya adalah apa namanya pelajaran tatap muka misalnya sorry pembelajaran tatap muka di masa pandemi oke si pertama pada text analytical exposition the authors sini akan menjelaskan apa yang terjadi di introducing topiknya tapi mengarah ke dia misalnya tidak setuju dengan pelajaran sorry pembelajaran tatap muka nah disini dia akan mengindikasi ke point of view nya dia sudut pandangnya dia padahal di awal karena akan melihat penjelasan atau introducing of the topic nah selanjutnya itu argumen pada argumen disini dia akan menjelaskan argumennya untuk mendukung ya posisinya dia posisinya dia tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi like that contohnya and then yang ketiga ada reiteration ini perbedaannya tadi dengan recommendation dengan hortator exposition yang di last part itu adalah recommendation kalau reiteration itu restating the right point of view to strengthen the thesis jadi kembali dia tekankan makanya disini berbeda influence kalau tadi influence itu mempengaruhi jadi membuat si pembacaan ini terpengaruh dengan pendapat atau sudut pandang kita sedangkan pada analytical exposition tidak dia hanya membujuk sifatnya membujuk jadi disini di akhir itu bukan rekomendasi yang dikasih ayo ikut tidak seperti itu ayo ikut kita galakan go green misalnya seperti itu menjaga lingkungan atau seperti apa itu pada hortatori isinya seperti itu tapi pada analytical exposition itu tidak restating jadi dia menjelaskan point of view seperti apa di tesis tadi kembali dia seperti membuat conclusion di akhir jadi itu adalah to strengthen the thesis untuk menguatkan kembali tesisnya atau introducing topic or indicate to the point of view of the writers jadi seperti itu untuk generic structure perbedaannya dan next itu adalah purpose di social function of course it's different when I start to discuss it ketika saya mulai untuk mendiskusikan ini di awal tadi in the definition I have talked about the purpose that's different purpose between hortatori exposition text and analytical exposition text look at the purpose the first hortatori exposition text is used to persuade bahasanya tadi to influence ya harusnya alright and to the reader or listener that something should not nah disini ada penjelasannya lebih jelas lagi kalau tadi saya bahasakan dengan influence and also persuade itu berbeda ya disini dijelaskan kembali hortatori exposition is used to persuade the reader or listener that something should or should not be there should not be the case or be done jadi disini kalian menjelaskan sesuatu yang seharusnya dan tidak seharusnya terjadi atau yang tidak seharusnya menurut pendapat atau argumentasi sih penulis dan disana ada recommendation yang isinya merekomendasikan itu harus atau tidak sudah jelas ya and then analytical exposition to convince the reader that the topics presented was an important topic menekankan kalau misalnya analytical exposition ini adalah sorry topik ini adalah topik yang penting untuk dibahas by way of providing in arguments or opinion that support the mind idea or topic jadi bedanya jelas ya disini kalau hortatory exposition dia si penulis ini tetap pada point of view nya dia sudut pandangnya dia mengajak atau mengharapkan kalian si pembaca itu melakukan apa sudut pandangnya ya kalian seharusnya jadi seperti itu seharusnya menjaga lingkungan ya menjauhkan dari plastik dan lainnya sedangkan pada exposition text tidak kembali ke kalian ya dia hanya memberikan mempengaruhi kalian mempengaruhi jadi disana untuk mengikuti idenya dia atau menyetujui idenya dia dengan to give the argument dengan argument-argumentnya next oke karakteristiknya kita lihat karakteristik of analytical exposition yang pertama itu adalah using relational process using internal conjunction oke ada relational process nanti kita akan lihat contohnya yang mana using internal conjunction conjunction sorry using causal conjunction disini banyak menggunakan conjunction using simple present tense using compound and complex sentence oke and then use word that link argument jadi ada menggunakan kata yang ngeling argument such as firstly secondly and reasoning to causal conjunction jadi ini hampir mirip dengan using relational process jadi proses yang terrelate atau terurut atau berkaitan maksudnya itu terlihat dari apa namanya dari word yang digunakan atau conjunction yang digunakan disana itu untuk analytical exposition and next itu adalah hortotory exposition simple presence there are several arguments that begin with firstly secondly thirdly sama hampir sama yang berbeda hanyalah purpose-nya tujuannya disana ini exposition sama isinya argumentatif karena tujuannya berbeda jadi last part-nya berbeda yang satu recommendation yang satu lagi itu adalah reiteration disini content of recommendation ini recommendation-nya hortotory tadi I think should nah ini ada kata di akhir di part yang terakhir itu ada kata ini kalimat ini I think I think we should jadi seperti itu next oke this is the example ini contohnya why students should eat breakfast everyday kenapa sih siswa itu harus breakfast eat breakfast makan pagi sarapan pagi setiap hari nah disini kita bisa lihat tesisnya pada hortotory exposition tesis itu isinya apa point of view of the writers ya point of view sudut pandangnya coba lihat a lot of people especially young people go through the day without having breakfast many people believe many people believe that it is not necessary or they say that they don't have time for that and begin the day with no meal I believe nah disini coba dilihat point of view sudah mulai I believe that everyone should eat breakfast before going to their activities the purpose of this paper is to show that important of breakfast especially di sini ada point of view kita akan lihat nah sudut pandang si penulis kalau dia itu percaya kalau misalnya setiap orang itu harusnya sarapan dulu sebelum dia melakukan aktivitas itu adalah sudut pandang yang dijelaskan di tesis ya lanjut ke argumen argumen ini memperkuat strengthnya di tesis ya the first reason why you should eat breakfast before going to school is for your health nah ini sudah ada argumen yang pertama oke nanti kalian bisa cek kembali and then argumen yang kedua another reason in eating breakfast sorry oke you need food to do well in your classes jadi di sini sudah because you need food to do well jadi untuk kamu membutuhkan makanan itu untuk melakukan yang terbaik di kelas ya that's the second argumen kita bisa lihat di sini ini argumen yang kedua and then argumen yang ketiga the last reason to have breakfast every day is because you cannot sorry you can avoid disease jadi avoid disease this is the third argument jadi dikuatkan lagi di bawahnya dengan banyak statement and then ada tiga argumen yang dia jelaskan untuk memperkuat tesisnya yang selanjutnya ada recommendation nah ini perbedaannya tadi ya antara analytical exposition dan juga hortatory exposition recommendation pada hortatory exposition itu coba dilihat you have to release that breakfast is most important meal of the day and you cannot skip it without consequences for your heart nah ini sudah ada you have to kamu harus realize nah di sini katanya katanya ini lebih kuat berbeda nanti dengan di analytical exposition reiteration di sini memang dia mengajak apa yang harus dilakukan apa yang tidak harus dilakukan makanya dia menggunakan you have to realize kamu harus merealisasikan dengan penjelasan di bawahnya ya memperkuat atau summary or conclusion of or of arguments kita lihat contoh yang selanjutnya itu adalah analytical exposition course should be banned in the city ya course should be banned in the city mobil itu seharusnya dilarang di kota nah di sini kita lihat ini adalah tesisnya tesis course should be banned in the city di sini mengarah ke sama point of view nya indicating the point of view of the riders ya karena apa as well dia memberikan coba lihat ini perbedaan kalau tadi fokus ke point of view kalau di sini tidak dia memberikan tanggapan untuk mengarahkan kalian bahwa it is important important matter to things ya sesuatu yang penting untuk dipikirkan kita lihat di sini tesis yang kedua ada argumennya kalian bisa lihat firstly course as well sorry as we all know contribute to most of pollution nah di sini argumentasinya argumentasinya itu adalah course itu contribute the most of the pollution itu argumen pertamanya kenapa dia beranggapan kalau mobil itu seharusnya dilarang di kota and then secondly the city is very busy pedestrians wander everywhere and cars can't hit pedestrians banyak kecelakaan di sini ya karena kota itu banyak pejalan kaki jadi banyak pejalan kaki yang berbahaya untuk pejalan kaki bila ada mobil di kota ya itu argumen yang kedua yang ketiga thirdly course or very noisy if you live in the city you may find it hard to sleep night jadi di sini buat orang-orang kota itu susah buat tidur if there is car karena cars itu so noisy sangat berisik ya jadi itu adalah the third argument and then reiteration reiterationnya coba dilihat in conclusion cars should be banned from the city for the reason leaders di sini dengan kata should be berbeda dengan have to tadi bedakan should and have have itu hal-hal yang harus jadi dia beranggapan ini harus dilakukan tadi pada hortatory sedangkan pada analytical exposition itu adalah should be sekarang should itu seharusnya dia memberikan saran dia memberikan kesempatan give you change to give the result entah kamu setuju atau tidak sedangkan yang tadi tidak dia berusaha mempengaruhi kalian sedangkan ini hanya membujuk ayo kita hentikan atau kita larang mobil di kota jadi nanti kalau kalian tidak setuju bisa kalau tidak itu berbeda perbedaannya lebih kuat pada hortatory di recommendation all right that's all jadi seperti itu ada yang ditanyakan before I continue little bit about what do you know about exposition text ada yang ditanyakan silahkan okay if no question I would like to ask some of you yeah to make sure that you understand what I have explained ya okay Sita dewa ayusita yeah good morning morning dewa ayusita how are you today I'm fine and you I'm good thank you okay after all of my explanation about exposition text okay would you give the conclusion or the summaries that you have known or that you have understand about this text please give your summaries or your conclusion jadi kamu sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan apa yang dapat kamu tangkap bisa kamu show to me what that you understand about this exposition text jadi apa tunjukkan ke saya apa yang sudah kamu dapatkan dari mendengarkan penjelasan tadi kira-kira what is exposition atau apapun yang kamu ingat tentang exposition text saya mengingat tentang pengertian text exposition itu menjadi ada dua yaitu hortali exposition dan analytical exposition analytical analytical position dan saya mengetahui tentang generis struktur hortali exposition text yaitu hortali exposition text hortali exposition text yaitu tesis argument recommendation dan analytical exposition text yaitu tesis argument dan re re perbedaan hortali text exposition dengan hortali text hortali 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 teori text exposition dengan analytical analytical analysis analytical 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 exposition yaitu berada di recommendation recommendation dengan reiteration gitu miss oke thank you so much iya oke next i would like to ask about the example oke ada yang bisa ada yang mau menjawab pertanyaan saya it's about the example look at this why student should eat breakfast every day oke that's the that's the topic ya itulah topiknya so what do you think about it what do you think about this topic and give you opinion about this topic ya after you read this example jadi saya sudah jelaskan tadi tentang example dari hortali exposition disini ada yang bisa hoki lestari morning miss morning hoki yes ya hoki how are you today i'm good all right hoki so what do you think about this text so the topic is why should student eat breakfast okay the writers here write yeah that's the student need to eat breakfast yeah every day because it is give this sorry the writers give some reason like it is for your heart and also it is reduce the disease or the other so what do you think about it do you agree with this argument or not and give you a reason i agree with the with that argument because a lot of people must eat breakfast before they are do something activity all right is that yes okay do you have any question about exposition text no i think enough okay thank you so much hoki you're welcome okay okay thank you so much for all participants today so jangan lupa kalau misalnya tidak sempat atau ingin memastikan kembali apa yang dijelaskan so you can see in our youtube channel ya di youtube channelnya SMK Ratna Warta jadi kalian bisa check di sana dan bisa mempelajari kembali terutama di share untuk teman-teman yang belum melihat ya silahkan dilihat di youtube channel ya oke i think enough for today thank you for all participants i hope all of you in a good condition in this pandemic and then have a nice day for you all all right because in the first i start with panganjali umat and i would like to close with parama santi om santi 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 okay goodbye and see you selamat menikmati Terima kasih. 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 ni arimaseng tidak ada di arah barat ya musyum arma tidak ada di arah barat nah sekarang di bawahnya ada pertanyaan doko ni arimaska nah doko itu untuk menyatakan atau menanyakan letak tempat atau lokasi artinya dimana kata tanya dalam bahasa Jepang banyak sekali ya ada nani itu artinya apa dochira siapa doko dimana nan apa itsu kapan banyak ya masih banyak lagi takusah arimas banyak sekali ada nanti sambil jalan kita latihkan buat kalimat dengan menggunakan kata tanya baik berikutnya ratnawarta semongkoko ga kuwa doko ni arimaska ratnawarta semongkoko ga kuwa doko ni arimaska semongkoko ga kuwa doko ni arimaska jawabannya bisa tempat bisa lokasi bisa alamat ya karena pertanyaannya doko bisa jawabannya sanggingan dori des jalan raya sanggingan ya dori itu jalan misalnya yang jawaban lain bintang supano kitani arimas ada di utara supermarket bintang dan masih banyak lagi jawabannya ya nah untuk yang pola kalimat satu yang kata benda lokasi wak ditambah arah ni arimas ada yang ditanyakan yang masih bingung ini sudah kita latihkan untuk minggu lalu ada yang ditanyakan mungkin partikelnya kosa kata dan lainnya pak harapkan kosa kata selain yang pak gunakan di kalimat ini kalian bisa membuat kalimat dengan menggunakan kosa kata yang lain ya ditambahkan dicari di google atau media lainnya di kamus dan lainnya apalagi sekarang ada kamus elektronik dan lainnya ya nah untuk nanti jika kalian mau menerjemahkan baik kalimat karangan kalau pakai google translate boleh-boleh saja ya ada temannya bertanya pak kok hasilnya rancu jadinya untuk saya menerjemahkan kalimat ya karena dia tidak berpola untuk terjemahannya apa yang kamu masukkan itu yang dia keluarkan ya gramarnya kadang rancu kecuali kalian menerjemahkan satu kata hasilnya sama satu kata kalau untuk kalimat kalian harus rakit ulang ya harus diperbaiki lagi biar hasilnya enggak rancu seperti di e-learning mungkin itu contohnya ada yang mungkin menggunakan google translate dan lainnya hasilnya kemana-mana dia benar dia benar tapi belum 100% ya nanti tolong diperhatikan lagi gunakan grammar atau kosa kata yang sudah pak jelaskan hai 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 sekarang masuk kita pola kalimat dua itu menyatakan masih di kata benda tempat satua kata benda tempat duano arah ni arimas nah perhatikan dipola ini kata benda tempatnya ada dua ya ada dua yang pertama tempat satu dinyatakan dengan tempat dua nah ditambah dengan arah seperti yang kalian sudah pelajari dan ditambah arimas di sini sudah pak sediakan enam pertanyaan kalimat dan dibawahnya ada kaiwa ya ada pertanyaan percakapan menanyakan suatu letak tempat Hai seperti biasa yang mau baca lagi silahkan Hai pak harapkan yang lain biar Hai bervariasi ini ya banyak yang belum Pak pernah dengar suaranya Hai ada yang mau baca tinggal dibaca saja yang yang belum pernah suaranya Pak dengar ini tinggal dimasukkan saja cuma bedanya dengan pola kalimat yang tadi kalau pola kalimat satu tadi kata benda tempatnya satu saja kalau ini ditambah lagi satu kalian diisikan arah dan tetap tempatnya ya pakai ni arimas Hai silahkan ada yang mau ditanyakan atau mau membaca kalau tidak Pak bacakan kita artikan bersama ya biar nanti bisa lanjut lagi karena Pak nyambung nanti di kelas 10 biar enggak masih di kelas 11 nanti adik kelas kamu nongol ya sudah ikut belajar ya bahkan mereka yang menjawab kemarin Hai Pak bacakan kalimat nomor satu ga ko wa ga surin stando no mai ni arimas silahkan kalian cari artinya koeng wa byoing no shiro ni arimas ini lagi sekali Pak tekankan hati-hati byoing dengan byoing Renan-san no uchi wa hotelu no tunari ni arimas hitamaha hotelu wa ginko no mai ni arimas arma hakubutsukan wa hongya no mai ni arimaseng dapat pelankan doko ni arimas ka Hai disini ada kai wa percakapannya takna warta semong koko ga ko wa doko ni arimas ka takna warta semong koko ga ko wa bintang supano kita ni arimas baik silahkan yang sudah tahu artinya imi wa wa karimas ka artinya sudah paham Indonesia Gode Nandeska dalam bahasa Indonesia artinya apa Hai Dewa Ayu Sang Dewa Ayu Purnama Hai silahkan Pak Pak sudah kedengeran ya silahkan Dewa Ayu eh nomor satu aja Pak kalau Dewa Ayu mau baca silahkan baca dulu ya biar Pak mau dengar lagi yang lain juga diperhatikan silahkan Dewa Ayu ya Pak ga ko wa ga surin ga surin sutan dono maini arimas artinya sekolah ada di depan Pertamina nah bener ya gitu Pak baik bagus sekali lanjut di bawahnya kalau belum artinya belum memahami atau masih mencari silahkan dibaca saja dulu ya di bawah sampai bawah silahkan hai dozo koeng wa bioing bioing no usironi arimas bener ya gitu bacanya yang bioing itu Pak hai bioing des bioing des bioing des bioing lain ya bioing dengan bioing itu beda ya ya hai lanjut ulangnya lagi nomor dua eh nomor ni ya Pak hai silahkan koeng wa bioing no usironi arimas artinya puura ya bener itu Pak koeng tuura koeng wa nandeska nandeska tadi di kalimat yang sebelumnya sudah Pak oh artinya udah 14 nandeska halaman eh taman-taman kota baik ada di belakang di belakang rumah sakit hai bioing wa rumah sakit ya usiro itu di belakang koeng wa bioing no usironi arimas taman kota ada di belakang rumah sakit ya usiro di belakang mai di depan ya nanti dilatihkan lagi lanjut dewa ayu reina sang no uchi wa hotel no tonari ni arimas artinya rumah milik saudara reina hotel itu apa ya nanti lupa hotel ya hotel 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 desu rumah saudara reina berada di sebelah hotel ayu tonari wa itu di sebelah ya ada di samping bisa ya oh mohon maaf di sebelahnya lanjut pitamaha hotel wa gingko no maini arimas artinya hotel pitamaha berada di depan misalnya bangnya mandiri mandiri gingko gitu misalnya atau BCA gitu BCA gitu BCA atau dan lainnya ya baik lanjut dewa ayu harma hakubung hakubutsukang wa hong yang no hong ya no maini arimaseng artinya museum arma tidak tidak ada di depan toko buku baik bagus sekali ini bentuk negatifnya ingat di belakangnya ada kata arimaseng ya arimas arimaseng bentuk negatifnya hong ya no maini tidak ada di depan toko buku nah ini untuk pertanyaannya di depannya kalian bisa tambahkan nama tempat terus ditanya do kuni arimaseng misalnya misalnya kalian nanyakan sekolah gako wa do kuni arimaseng misalnya nanyakan pasar ichi bawa do kuni arimaseng menanyakan tempat lainnya tinggal diisi disini ya ingat partikelnya wa ditambah do kuni arimaseng dia menanyakan suatu lokasi di bawahnya kai wanya percakapannya bisa dewa ayu masih lanjut bisa ratna warta seng mong koko gak kowa do kuni arimaseng artinya sekolah ratna warta sekolah SMK ratna warta ada di mana bintang supano kitani arimaseng artinya sekolah SMK ratna warta ada di di sebelah utara itu bener ya kita di sebelah utara ya ya bagus sekali nanti dilatihkan lagi arah-arah mata angin ya dewa yu ya biar lebih hafal lagi dilatihkan saja utara apa selatan apa dan lainnya nah sudah lengkap sekali dan sudah bagus sekali i desne bagus sekali ya untuk dewa yu sangnya dan yang lain pak harapkan juga sama ya nanti kalian latihkan membaca walaupun belum tahu atau sedikit paham tentang artinya kalian baca-baca saja ya karena pengucapan bahasa Jepang itu sulit sulit dalam mengucapkan sulit juga cari hat suwongnya biar pas ya nanti dilatihkan walaupun kalian belum paham pak saya belum paham artinya tidak apa-apa yang penting kalian baca ya penggunaan partikelnya letak penggunaan jeda intonasinya dan lainnya kelas 1 waktu kelas 10 sama sensei nya mungkin sudah jelas sekali kalian di kasih untuk intonasi tinggi rendah itu di pelajaran baru pertama haji mete itu ya yang pertama kali kalian ketemu ya untuk pelajarannya sama sensei nya Hai ini ada Renciu Shimashow kita latihkan bersama nanti biar gak nongol lagi adik kelas kalian karena pak lanjut disini nanti mereka yang jawab ya Hai siapa yang bisa baca pak mau dengar kalian membaca dulu nanti masalah artinya nanti masalah artinya kita latihkan bersama sekarang artinya bacaannya dulu pak harapkan yang lain ya selain Dewa Ayu dari awal sampai sekarang hai oki lestarisang oki juga sama ya yang lain kemana ini padahal banyak hai oki silahkan dibaca oki suen wa haku hakubutsukang no maini arimaseng sumimaseng ubudokyuden wa doko ni arimasuka obudokyuden wa ubudichiba no maini arimas sensei wa kiositsu no nakani imas yamada san wa kiositsu no soto ni imas yunisan wa heya no nakani imaseng baik bagus sekali oki silah nah pak sudah bilang dari awal untuk pola ini kalian jalan menyatakan letak tempat menggunakan arah mata angin yang menggunakan utara selatan depan tengah belakang kanan kiri itu tidak hanya terpaku di lokasi dan objek wisata ya atau nama tempat saja untuk benda untuk orang juga bisa tetapi perkecualiannya jika kalian menggunakan untuk orang kalian menggunakan imas di belakangnya nah disini untuk range view nya pak sudah kasih kalian biar tidak terpaku di pola untuk kata tempat saja pak buatkan kalimat lain untuk menyebutkan letak benda dan letak orang kita latihkan bersama tidak hanya menunjukkan tempat saja pola ini juga bisa digabung untuk menunjukkan letak benda letak orang dan keterangan lainnya sekarang pak artikan kita latihkan bersama bayang di kub령 jik bang wa dengan dingkou wa yubingkyoku no mun representative bang ada jadi depan kantor pos baik yubingyoku wa kantor pos yah hai nomor 2 gak ku wa hirawbano ushironningarimasu gak ku wa hirawbano ushironningarimasu Sekolah ada di belakang Hirobawa Nandesuka Lapangan Sekolah ada di belakang lapangan Misalnya Sekolah ada di belakang lapangan Astina Nah ini contoh yang Pak bilang tadi Kalian tidak terpaku di keterangan tempat saja Tetapi bisa juga di keterangan Menyatakan letak benda Buku ada di atas meja Nah kalian kan tidak terpaku ke tempat saja Ini menyatakan benda Buku ada di atas meja Sama polanya sama Cuma kalian ganti Kalau kita pelajari tadi Itu mengenai tempat Kalau ini benda Tinggal diganti saja Kata tempat menjadi kata benda Ini contoh nomor 4 lagi Sama Okane wa Saifu no Nakani arimas Okane itu Nandesuka Uang ya Okane itu Uang Saifu dompet Naka Di tengah Dalam Uang ada di dalam Dompet Pakai arimas Pak kenapa pakai arimas Iya ini kan benar mati dia Hai nomor 5 Dobutsueng wa Hakubutsukang no Maini arimaseng Dobutsueng wa Hakubutsukang no Maini arimaseng Dobutsueng itu Kebun binatang Hakubutsukang museum Depan Tidak ada Kebun binatang Tidak ada Di depan museum Hakubutsukang Museum Dobutsueng Kebun binatang Kalau kebun tumbuhan Atau kebun raya Itu Shokubutsueng Dobutsueng Kebun binatang Ya Zoo nya Hai nomor 6 Ini ada Kaiwa Sumimaseng Ubudok Kyudeng wa Dokoni arimas Sumimaseng Ubudok Kyudeng Wa Dokoni arimas Kyudeng itu Istana Permisi Istana Ubud Ada dimana Atau Puri Ubud Ada dimana Ubudok Kyudeng wa Ubudok Ichiba No Maini Arimas Ubudok Ichiba Itu Pasar Ubud No Maini Ada Di depan Pasar Ubud Ya Ada Di depan Pasar Ubud Kalau Kalian Punya Jawaban Yang Lain Bisa Dijelaskan Misalnya Ada Di sebelah Timur Atau Sebelah Barat Nomor Lapan Sensei wa Kyoshitsu no Nakani Imas Ini yang baru Lagi Atarashi Kalimatnya Sensei wa Kyoshitsu no Nakani Imas Yang lain Pakai arimas Tadi Sekarang Pakai Imas Karena Menyatakan Letak Orang Guru Ada Di Dalam Kelas Kyoshitsu Kyoshitsu no Nakani Imas Bukan Kyoshitsu no Nakani Arimas Kecuali Sensei nya Kalian Ganti Misalnya Sukue wa Kyoshitsu no Nakani Arimas Sukue itu Meja Disini Otomatis Kalian Ganti Menggunakan Arimas Kalau Orang Kalian Pakai Imas Ya Apapun Itu Misalnya Ibu Ada Di Dalam Kamar Atau Ayah Ada Di Dalam Kamar Misalnya Komputer Ada Di Dalam Kamar Itu Beda Lagi Disini Perhatikan Di Belakang Ini Lagi Yamada Sang Wa Kyoshitsu No Soto Ni Imas Soto Itu Di Luar Yamada Sang Wa Kyoshitsu No Soto Ni Imas Saudara Yamada Ada Di Luar Kelas Kyoshitsu Ruang Kelas Ada Di Luar Ruang Kelas Saudara Yamada Terakhir Yuni Sang Wa He Ya No Nak Ni Imas Ini Untuk Bentuk Negatif Saudara Yuni Tidak Ada Di Dalam Kamar Nak Wa Dalam He Ya Itu Kamar Saudara Yuni Tidak Ada Di Dalam Kamar Untuk Menyatakan Letak Benda Letak Tempat Dan Letak Objek Wisata Lainnya Polanya Tetap Sama No Ni Arimas Jika Benda Mati Wa No Ni Imas Jika Benda Hidup Tinggal Kalian Ganti Lihat Keterangan Bendanya Untuk Menyatakan Benda Mati Pakai Arimas Untuk Menyatakan Benda Hidup Pakai Imas Kalau Negatif Tinggal Diganti Mas Menjadi Mas Itu Saja Di Belakangnya Kalau Bertanya Tambahkan Mas Ini Ada Kai Wa Kena Waktunya Mohon Maaf Kalian Latihkan Ini Perhatikan Disini Ada Pertanyaannya Dia Menanyakan Tentang Apa Minggu Depan Kita Latihkan Lagi Untuk Ini Suku Dayok Simas Silahkan Dikerjakan Ini PR Silahkan Dilatihkan Dibaca Di rumah Walaupun Pak Dengar Kalian Membaca Silahkan Dilatihkan Di rumah Membacanya Nah Nah Ini Juga Kalian Menjawab Tinggal Pilih ABC ABC D Dan E Ini Pertanyaannya Bukan Pertanyaannya Ini Keterangan Kalian Tinggal Melihat Dimana Dia Kalian Harus Tahu Dulu Kalimatnya Ini Ini Bukan Pertanyaan Ini Keterangan Kalimat Kalian Tinggal Isi Oh Ini Nomor Berapa Nomor A Nomor B Atau Seterusnya Ya Itu Dua Silahkan Dilatihkan Minggu Depan Kita Bahas Bersama Ya Ini Yang Pertama Ada Kaiwa Shimashio Mari Kita Latihkan Pengucapan Dan Artinya Berikutnya Ini Ada Keterangan Tinggal Isi Yang Nomor A Nomor B C Dan Berikutnya Silahkan Dikerjakan Ya Untuk hari ini Ada yang Ditanyakan Nama Tempat Lalu Kearah Mata Angin Pola Kalimat Satu Pola Kalimat Dua Tinggal Ganti Saja Ya Ada yang Ditanyakan Untuk hari ini Pak Lanjut Nanti Untuk Adik Kelasnya Kalau tidak Karena Waktunya Kita Lanjutkan Minggu Depan Silahkan Itu Didiskusikan Dilatihkan Di rumah Untuk Tugasnya Ya Dilatihkan Kita Bertemu Minggu Depan Terima Kasih Banyak Ucukari Samadesta Sayonara Mata Raisiu Akhir kata Pak duduk Dengan Para Masanti Om Santi 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 Om Sayonara Terima 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 kasih.